Pembelian kendaraan listrik Rencana main pairing memberikan Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik, lalu Rp8 juta untuk motor listrik, lalu hybrid Rp40 juta, serta konversi motor listrik Rp5 juta. Dengan kita memberikan insentif ini terhadap pembelian mobil atau motor listrik, kita akan dalam tanda petik memaksa produsen-produsen mobil listrik atau motor listrik di dunia akan semakin dengan cepat realisasi investasi mobil listrik atau motor listrik di Indonesia. Ini sudah bisa membuktikan terhadap komitmen kita, komitmen kita untuk mengurangi karbon. Pengamat kebijakan publik menilai sebagai langkah baik, namun pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang jelas. Kebijakan ini nilainya dengan memberikan subsidi Rp80 juta atau Rp8 juta untuk motor, saya rasa ini memang perlu didorong. Saya pemerintah segera menyiapkan infrastrukturnya, misalnya tempat ngecasnya di mana, termasuk bengkelnya dan sebagainya, itu harus disiapkan semua. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus berkolaborasi dengan industri-industri, dunia industri dan juga harus ini. Yang tiga, pemerintah yang terakhir menurut saya harus menyiapkan kebijakan regulasinya, mbak. Yang jelas, artinya mobil yang diberikan itu apakah semua mobil ataukah ada spekifikasi tertentu. Sejauh ini, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia belum masif. Kementerian Perhubungan melaporkan jumlah total mobil dan motor listrik yang mengaspal di Indonesia baru mencapai 31.827 unit. Angka ini barulah 30% dari target pemerintah yang sebesar 100.000 unit. Insentif pemerintah diharapkan mendorong penggunaan kendaraan listrik yang tak hanya ramah lingkungan, namun juga menjadi salah satu kontribusi bagi ekonomi negara. Karena memaksimalkan penggunaan nikel, mendorong investasi dan mengurangi subsidi bahan bakar berbasis fosil. Tim Liputan Kompas TV Lalu apakah insentif efektif mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia? Apa saja manfaatnya bagi ekonomi negara jika memang kendaraan listrik masif digunakan dalam negeri? Kami akan membahasnya dengan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Tori Darmantoro. Selamat malam Pak Tori, Pak Joko. Terima kasih sudah bergabung di Sampai Indonesia Malam. Pak Joko, apa sih urgensi yang mendasari pemerintah akhirnya memberikan insentif yang besar Rp80 juta untuk mobil, Rp8 juta untuk sepeda motor listrik untuk masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik itu? Memang kita sangat mendorong untuk percepatan pemanfaat kendaraan listrik. Itu sudah dimulai sejak tahun 2019, diterbitkan perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan pemanfaatan kendaraan listrik. Nah, sejak itu semua kementerian turut mendukung, menerbitkan regulasi sesuai dengan upoksi masing-masing. Juga kepolisian seperti misalnya nomor khusus begitu ya, bebas daripada ganjil genap. Juga kementerian uangan, penelitian daerah memberikan insentif berbagai macam pajak. Dan pajak tahunannya juga sangat murah begitu. Jadi, namun demikian, ini dirasakan belum cukup karena sampai saat ini baru sekitar 33 ribu lebih kendaraan listrik. Ya, itu sudah campur mobil, motor. Nah, target kita adalah cukup agresif ya. Sekitar 13 juta di tahun 2030, motor dan mobil, motor. Nah, jadi perlu percepatan dan kita belajar daripada negara-negara lain memang pada tahap awalnya perlu mengembangkan suatu insentif. Nah, manfaatnya apa? Pertama, bagi masyarakat itu pengeluaran daripada untuk mengkotasi, kalau kita bandingkan dengan dia membeli, itu lebih murah ya bagi masyarakat. Oke. Nah, cara apa? Itu mengurangi impor bensin, Mbak. Oh, untuk mengurangi. Oke. Selain mengurangi impor bensin, kemudian mengurangi emisi gas buang. Alasan dibalik urgensi mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di masyarakat. Apakah salah satunya menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia? Betul. Kita baru saja melaksanakan predensial G20 sebagai tuan rumah, di mana kita diberikan adanya jaminan pembiayaan internasional sebesar 20 bilion. Nah, ini harus kita manfaatkan untuk kita, tadi yang Mbak sampaikan, untuk menuju net zero emisi di tahun 2060 atau 24. Jadi, bahwa kemudian juga terang pemerintahkan, masing-masing kementerian segera membentuk tim untuk menindaklanjuti. Dan ini sudah ditindaklanjuti, sedang diproses, masing-masing kementerian lembaga itu mengirimkan uangnya untuk melakukan tindaklanjut. Jadi, ini sangat penting sekali, sangat urgensi sekali, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Tori. Pak Tori, betul demikian urgensi sekali sehingga harus ada insentif yang dilontorkan pemerintah untuk mereka atau masyarakat yang ingin membeli mobil atau kendaraan listrik? Kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian, bahwa niatnya adalah untuk mempercepat realisasi investasi, ya tentu saja menjadi urgen karena itu subsidi ini menjadi insentif ya, bagi mereka melakukan investasi dan kemudian memperbesar marketnya. Cuma kalau dari MTI, tadi yang disampaikan sama Kompas itu ketinggalan satu, Mbak. Subsidinya untuk bisnis listriknya mana? Belum ada. Nah, Transjakarta saja sudah berencana membutuhkan 10.000 bis untuk armadanya. Dan kemudian Kementerian Perhubungan sekarang sedang menyiapkan program pembangunan BRT di lima metropolitan area. Yang itu sekitar juga sekitar antara 5.000 sampai 8.000 bis. Nah, kalau memang kita kepingin bis listrik, bisnya jangan sampai ketinggalan. Jadi kendaraan umum atau transportasi umum dulu baru kemudian kendaraan pribadi, begitu Pak Tori ya? Ya, ya tetap segitu. Kalau misalnya kita concernnya adalah BBM misalnya. Kalau kemudian kendaraannya bagus, angkutannya semakin bagus, masyarakat bisa meninggalkan kendaraan pribadi, maka concern terhadap subsidi BBM bisa terkurangi juga. Nah, itu yang kemudian kita dorong dari MTI, pemerintah untuk melakukan itu juga. Jadi jangan sampai ketinggalan antara yang agendanya Kementerian Perindustrian dan transportasinya. Itu kan dari sisi transportasi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak ya. Tapi bagaimana dengan tadi alasan yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa ini juga mendorong iklim investasi di Indonesia? Ya, kalau mau mendorong iklim investasi, selain jumlah subsidinya, juga tolong disampaikan juga roadmap berapa jumlah unit yang akan disubsidi. Dan bagaimana untuk mengaksesnya. Kejelasan itu juga sangat penting. Karena kalau misalnya Mbak Indi mau bikin bisnis plan, kan ingin tahu juga kan bisa jualannya berapa dalam tahun kapan, begitu. Oke, 80 juta untuk mobil, 8 juta untuk pembelian motor listrik. Jadi targetnya Pak Joko, seberapa banyak yang akan ada nilai subsidi atau insentif itu diberikan kepada masyarakat? Karena jumlahnya pun besar. Ya, memang ini perlu penjabaran lebih lanjut. Tadi sebelumnya, seberapa dana yang tersedia misalnya untuk pangkutan umum di sekota, begitu ya, untuk sepeda motor, versi tadi juga ada 5 juta, begitu ya. Nah, memang ini perlu penjabaran lebih lanjut, pembagian lebih jangka, terutama apabila memang dananya sangat terbatas. Memang ini baru suatu konsep ide yang perlu kita dukung. Nah, secara bersama-sama, tentunya mungkin nanti akan berkoordinasi. Biasinya adalah Kementerian Keuangan yang menyakut. Jumlahnya berapa Pak Joko? Mungkin bisa ditaksir. Nah, sebetulnya kita tidak hanya mengandalkan dari APBN misalnya, seperti saya sampaikan tadi bahwa hasil daripada presidential gate 20 di Bali, lembaga internasional komitmen untuk membantu kita sebesar 20 bilion USD. Nah, ini suatu gambar angka yang secara global bisa digunakan dari sumber itu. Jadi, tidak ada di dalam negara kita, tapi tidak semuanya untuk subsidi. Pak Nori, dengan anggaran sebesar itu, ketika ada pendapat yang menyatakan bahwa ini kebijakan ini kesannya kok memihak orang kaya, menghamburkan uang negara. Anda setuju dengan pendapat itu? Nah, gini Mbak, sebetulnya ada trade-off ya, selain subsidi. Jadi, kalau kendaraan listriknya mau disubsidi, kendaraan BBM-nya bisa dikasihkan pajak karbon. Itu undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, tinggal diterapkan saja, sehingga ada ekulibrium. Bapak, Mbak Sindi bisa lihat ya, di jalan-jalan sekarang sudah banyak kan kendaraan listrik yang harganya 230 juta itu. Nah, itu karena apa? Karena masyarakat melihat untuk kebutuhannya mereka, itu pilihannya ada dua. Dan pilihannya itu masuk ke sens pembelian mereka. Jadi, range harganya itu masuk ke mereka. Dan ketika mereka melihat kemanfaatannya, biaya operasionalnya, kemudian biaya perawatan, biaya yang lain-lain sebagainya, Jadi, mereka akan dengan... Jadi, anggaran seperti itu sebesar itu wajar menurut Pak Tori? Untuk insetif mempercepat penggunaan mobil listrik atau kendaraan listrik? Tadi makanya saya tanya, totalnya berapa? Apakah 20 belinnya mau semuanya untuk itu? Nah, karena gini, cukup atau tidak cukup adalah, yang perlu dihitung adalah berapa besar yang bisa mendorong industri-industri otomotif nasional yang ada sekarang, yang didominasi oleh BBM, itu mau untuk bergerak. Karena kan mereka juga harus dikasih insentifkan, Mbak. Nah, nilainya itu berapa? Itu kemudian diomongin bareng-bareng. Makanya perlu roadmap tadi. Saya setuju dengan Pak Jokowi. Jadi, perlu roadmap apa lagi yang harus disiapkan terakhir untuk Pak Tori? Infrastruktur. Saya setuju sama yang pengamat tadi. Infrastruktur memang. Biar Mbak Cindy nggak cemas kalau naik kendaraan listrik. Di tengah jalan kehabisan baterai begitu ya? Iya, belum ada powerbank-nya kan? Pak Joko, terakhir. Jadi, realisasinya mulai kapan dan targetnya sampai kapan? Rencananya kan tahun 2023. Sebetulnya Dewan Endisi Nasional itu pernah membuat surat kepada Bapak Presiden. Nah, prioritasnya adalah sepeda motor, Mbak. Kenapa sepeda motor? Karena 60% bensin itu digunakan sepeda motor ya. Nah, 60% bahwa sepeda motor yang sudah menggunakan kendaraan listrik semua, maka impor bensin itu sudah tidak ada. Karena sekarang ini 50% kebutuhan kita adalah dari impor. Nah, setelah impornya nol begitu. Nah, jadi ketika Pak Tori mengatakan, kita tidak ingin mematikan produsen motor di dalam negeri. Jadi, di dalam surat itu kita sampaikan bahwa dua tahun sejak surat itu kita edarkan, produsen sepeda motor BBM harus sudah segera memproduksi motor listrik juga. Nah, alhamdulillah sekarang Honda Yamaha kan sudah mulai memproduksi ya. Terima kasih, Pak Tori. Terima kasih juga Pak Joko telah berbagi informasi dan pandangan di Sapan Indonesia malam hari ini.